Jadi kalau kita gak puas itu kan berarti ada sesuatu yang tidak mengenakan buat kita kan Nih, dissatisfaction of course Take some action, take no action Jadi ini dari sisi perusahaan ya Andai kata ada sebuah ketidakpuasan yang dialami pelanggan Itu kita bisa melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan tindakan Kalau yang melakukan tindakan itu take some form of public action Contohnya seek redress directly from business firms, take legal action Decide to stop buying Oh, sorry Ini dari sisi, bukan dari sisi perusahaan, dari sisi pelanggan Dari sisi pelanggan kalau kita gak puas Itu kita bisa langsung komplain ke perusahaannya Atau kita melakukan tindakan legal Bisa kayak misalnya Masih ada contohnya gak ya saya disini Oh gak ada Terus ini decide to stop buying Jadi kalau kita gak puas Kita bisa memutuskan untuk tidak kembali ke tempat itu lagi Terus kalau gak Gak melakukan aksi Kita komplain to business, private or government agency Jadi Kita komplain Tapi secara itu ya Gak terang-terangan di muka umum Terus ini Warn friends about the product and or seller Jadi kita bisa bilang ke teman kita Oh jangan kesitu Gak enak disitu Itu namanya negative word of mouth Oke Jadi ada dua aksi Pada saat kita Merasa tidak puas Kalau mbak-mbak yang pertama apa yang kedua? Public action atau private action? Jadi Melakukan tindakan di umum Di muka umum Atau melakukan tindakan Yang tidak di muka umum Yang mana Mbak-mbak pilih yang mana Biasanya langsung Ngomplein disitu Atau gimana Public action Mbak Nurayati tergantung apa Bisi-bisi tetangga Ini Kalau tentang konsumen itu Menarik untuk diteliti loh mbak Bisa buat jadi skripsinya Mbak-mbak nanti disuruh nulis skripsi kan ya Ini enak nih Bisa buat jadi skripsinya mbak Iya silahkan Itu semester berapa Mulai bikin skripsi Ini mbak Titin Mbak Sri Untari Sama mbak itu Kok diem aja ya Sama mbak Sundari Internetnya Bisa diberikan contoh Maksudnya contoh apa Tentang skripsi Skripsi itu Kita kan melakukan Sebuah penelitian Ya kan Bidangnya Kalau mbak manajemen ya Macem-macem Bisa manajemen keuangan Atau marketing Atau apa Ya yang masih ada hubungannya Sama manajemen Mbak sukanya Tertariknya apa Misalnya pemasaran bisa Dari Kalau dari pemasaran Bisa Atau dari sisi konsumen Mau tahu perilaku konsumen Bisa Atau Mau tahu Macem-macem mbak Kalau manajemen itu Luas kok Cakupannya mbak Tertariknya di bidang apa Jadi Penelitian itu Kita bisa melakukan Secara kualitatif Atau kuantitatif Sumpah mbak Kalau tempat kerja Mbak mau meneliti Di situ Bisa Misalnya Tentang Sebenarnya Kalau balance scorecard Itu lebih ke Anak akutansi Kalau di Pabrik itu Mungkin Gimana Manajemen Dari pabrik Gitu Bikin segmen Segmen Gak dibikin Segmen-segmen Juga mbak Jadi Gini Kita tuh ya Bikin penelitian Itu berdasarkan Dari penelitian Kemaren yang sudah ada Cuman kita bikin lagi Kayak kita Duplikasi gitu loh Mbak Biasanya Cari Jurnal-jurnal Publikasi Bukan Jurnal akutansi ya Itu jurnal-jurnal Publikasi Jadi penelitian-penelitian Orang sebelum Sebelum-sebelumnya Itu kita cari Topiknya Seperti apa Itu bisa kita Duplikasi Caranya kita Duplikasi Itu misalnya Misalnya Jurnal yang mbak Temuin Sample-nya Sample itu Apa yang kita Teliti Siapa yang kita Teliti Jadi Misalnya Sample-nya pertama Di perusahaan A Mbak bisa duplikasi Ke perusahaan B Itu gak masalah Jadi tergantung Mbak maunya Topiknya tentang apa Pokoknya Kepelitian itu ada Dua Kuantitatif Sama kualitatif Astagfirullah Tapi Selamat menikmati